Ayo kita cek 53 meter untuk akurasinya apa bautnya geser enggak ya baut teleskopnya kita lihat itu targetnya ya tadi ya 53 meter 3000 PSI klik rendel satu BCP monel big game 788 ya tabung od34 3 mm 80 cm ini saya kasih di 0-500 di atas kos lihat ada naik juga ya hai 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 kena di jam 12 naik sekali ya lima dot tadi tak saya taruh di lima kurang sedikit ya karena saya pikir 3000 PSI belum keluar powernya ya di shoot pertama tapi ternyata powernya sudah keluar ya ini sudah buat saya kasih lima pas ini hai 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 lihat kita zoom out dulu dari teleskop teropong bantuannya, peluru kilauan ini ya, saya shoot dari sini PCW Monel BG mode 34 ya, dengan patrian full settingan per hammer yang paling ringan, klik grindel 1, teleskop 4x40 merek sniper ya, itu jaraknya ya 53 meter jadi saya pakai kertas karton biasa, karena untuk melihat bekas pelurunya soalnya kalau pakai yang pelat itu pelurunya mecah jadi akhirnya kita rancu ya, mau melihat titik impactnya ya, oke kita lihat, jadi tadi saya isi lagi di 3000 PSI ya, setelah kita isi di 3000 PSI, meskipun ini tanpa manometer ya kanan 3, kiri 3, bawah 3 mampu sampai 6000 PSI, larasnya serombong UD19, laras UD16 panjang 70 cm twist ratio 1 banding 18 8 alur saya tidak memakai peredam memakai muscle breaker ya jadi dengan komposisi seperti ini unit ini beratnya mencapai 6,1 kg ya, teman-teman ya oke ini kita lihat shoot pertama dia naik ya, oke shoot kedua hit ya, tetap di 5 dot ya, jadi ini saya kasih 5 dot di atas cross ya, sudah segaris cukup bagus ya jadi kemarin itu terjadi pergeseran ternyata baut yang depan kiri dan belakang kanan ini kendur sudah saya kasih sudah saya kencengin lagi saya kasih cap ya, ini penting sekali teman-teman jadi kalau misalnya ada pergeseran akurasi jangan buru-buru langsung geser turetnya ya bisa jadi bautnya yang tidak benar ya jadi tingkat akurasinya cukup baik ya dengan laras OD 16 70 cm dengan alur 8 powernya kencang ya tadi saya pikir di shoot pertama 3000 PSI klik rindle 1 ini tracknya kan bisa sampai 7 ya, track 1 ini paling ringan saya pikir akan turun saya kasih 5 kurang sedikit ternyata malah naik ya oke, itu aja teman-teman salam 1 laras semoga menghibur ya, jadi jangan buru-buru mengubah lubang apa baut turetnya ya karena kadang-kadang ini yang kendur itu baut-baut teleskopnya ini ya, itu aja 53 meter akurasinya baik segaris ya jadi yang penting itu laras itu kita lihat akurasi itu segaris teman-teman kalau segaris ada harapan di 160 meter bisa akurasinya baik itu aja ya oke selamat menikmati